Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bah apakah ada yang salah setting di channel saya? Kenapa sih kok video-video saya itu penontonnya hanya segitu-gitu aja? Paling tinggi 200 penonton Sedangkan di saat saya upload itu pembuatan tanel sudah menarik Pembuatan judulnya pun sudah oke Bahkan pengisian deskripsi sudah oke Tapi hasilnya belum ada sama sekali Bahkan saya juga sudah sering mencoba teknik-teknik Dibilang teknik untuk bisa meningkatkan rekomendasi Agar video kita banyak viewer ya Saya setiap malam melakukan hal seperti itu Tapi hasilnya juga belum ada Apa sih penyebabnya? Penyebab utama yang jelas isi konten kita memang belum banyak yang membutuhkan Atau isi konten kita belum banyak yang mencari Itu bisa jadi akan berpengaruh konten kita sepi penontonnya Dan kita tahu ya untuk saat ini Terutama di video-video youtube memang penontonnya sedang berkurang Apalagi sementara ini pemerintah sedang merevisi undang-undang Terkait penyiaran terutama penyiaran video-video kita Yang ada di sosial media youtube Itu nanti pemerintah akan ikut mengoreksi konten yang mana yang boleh di upload Dan konten yang mana tidak boleh di upload Nah ingat kita sebagai konten kreator harus berhati-hati di saat kita membuat konten Terutama yang menggunakan narasi suara kita sendiri nih Usahakan kata-kata harus sopan dan berbahasa yang benar Ada saja di konten kita yang mungkin berbahasanya kasar atau kotor Nanti konten kita itu akan tidak ditayangkan Ini masih dalam proses Itu juga abah melihat dari channel-channel yang mungkin membahas seputar undang-undang Ke apa Pemerintah ya Nah lalu yang biasanya kita merokok bisa ya Untuk saat ini mungkin nanti kalau sudah resmi kita tidak boleh merokok di depan kamera Nah jadi usahakan buat konten berbahasa yang baik dan benar ya Jangan sampai ada yang tidak sopan atau yang kotor Itu hindari nanti akan dicek Di saat kita upload video Youtube akan langsung memberikan video kita kepada pihak pemerintah Yang terutama untuk mengecek konten kita apakah layak atau tidak Kalau memang layak oke Nah nanti kita baru bisa ditayangkan di Youtube Nah jadi harus kita pahami ya Lalu bagaimana bah caranya untuk bisa mengatasi Supaya konten kita bisa mendapatkan penonton yang mungkin sedikit ada peningkatan Yang tadinya sepi bisa jadi rame Ya intinya kita harus pinter-pinter mencari peluang Terutama konten masak nih Masak apa sih yang sedang trending untuk saat ini Nah kita bisa buat konten tersebut ya Dan bukan hanya itu saja Mungkin konten kita tentang vlog Atau konten kita tentang mancing Kita bisa memanfaatkan konten-konten yang memang Mungkin saat ini sedang rame Vlog daerah mana sih Nah kita kalau memang tempat wisata ini Memang sedang lagi trending kita buat ya Dan di saat kita sudah membuat video seperti itu Lalu kita sering-sering rutin cek di bagian analitik konten Yang mungkin sedang naik daun di channel kita Itu abah yakin ada ya Di channel kita Coba kalau kita melihat di bagian Di bagian dashboard youtube channel kita Itu kan pasti ada ya Atau kita bisa melihat di bagian Di sini nih Di konten Kita masuk ke bagian konten ya Di bagian konten nanti kita bisa melihat di bagian analitik Di bagian analitik disini kan kita tahu ya ringkasan kita ya Nah untuk di bagian konten yang mungkin lagi populer Ini usahakan sahabat semua harus rajin-rajin kita naikkan di bagian tab komunitas kita Kita naikkan di tab komunitas kita Video yang sudah lama pun kita taikan aja Yang penting konten tersebut memang sedang penontonnya naik terus ya Nah di saat kita sudah menaikkan video-video yang mungkin sedang ramai penontonnya Kita taikan di tab komunitas ya Nah kita bisa buat lagi video tersebut Dengan satu syarat Harus lebih menarik dari video sebelumnya Nah untuk masalah judul Dan tamel gimana bah kalau sama Kalau judul tidak jadi masalah ya Kalau tamel mungkin agak sedikit kita bedakan Jangan terlalu mirip dengan tamel yang mungkin sudah kita buat ya Agak sedikit beda ya Nah bagaimana bahas cara menaikkan video kita di tab komunitas Mungkin kalau kita sudah tahu nih video yang ini misalkan ya Kita tahu video yang ini Kita masuk aja ke youtube ya Ke youtube kita masuk Disini kita masuk ke bagian foto profil Nah di foto profil kita pilih video anda Disini kita lihat di video anda ya Tadi kan kita masuk ke foto profil ya Disini Nah disini kan ada tulisan video anda Kita pilih Lalu kita cari video yang tadi Yang memang lagi banyak penontonnya Kita cek aja Nah setelah kita menemukan Misalkan sahabat semua Pilih yang ini Kita pilih titik 3 Lalu kita bagikan disini ya Bagikan video Nah kita salin link Ini untuk menaikkan video kita ke tab komunitas kita ya Video yang sudah lama Tapi usahakan Yang sedang mengejar 4000 jam tayang youtube Jangan menaikkan video yang mungkin sudah 12 bulan lewat ya Itu sulit juga untuk menambah jam tayang Jadi usahakan video yang 12 bulan ke depan ya Nah biar pendapatan jam tayang kita akan masuk ya Nah setelah kita masuk ke video yang mungkin sudah kita buat Lalu kita masuk ke foto profil lagi Nah ke foto profil Dan disini kita bisa masuk di bagian Ini ya Ada tulisan tab komunitas seperti ini ya Kita masuk ke tab komunitas Kita tempel aja Jadi video tersebut akan naik lagi Yang mungkin kalau kita punya 2 channel atau 3 channel Itu bisa kita naikkan di tab komunitas kita Di channel-channel yang lainnya Atau kita bisa minta bantuan kawan-kawan kita Video ini tolong share Atau tolong naikkan di tab komunitasnya Itu akan membantu video tersebut Akan meningkat lagi penontonnya Selain itu kita harus buat video Seperti itu lagi ya Nah dan kita rajin-rajin melihat Oh ternyata video ini memang lagi trending nih Untuk saat ini Kalau misalkan kita lagi mukbang ini Nah kita manfaatkan mukbang itu Tapi itu sekemampuan kita Kalau memang kita tidak mampu ya Apa boleh buat Nah kalau mukbangnya yang mukbangnya Harganya mahal-mahal kan Kita juga mungkin pikir 2 kali ya Ya kita Mungkin ya kita buat yang sederhana ya Tetapi bisa menarik Atau bisa memikat penonton Menyukai konten kita itu aja ya Nah kita masuk di bagian tab komunitas disini ya Kan sahabat semua tahu ya Disini tadi Mungkin kita pilih foto profil Lalu disini kita masuk ke bagian tab komunitas Kita tinggal bisa Tuliskan aja ya Apa aja lah tulisannya ma ya Nah misalkan sahabat semua Misalkan video tersebut Ayo Saling sapa disini ya Atau kita Ramekan bisa lah Disini kita ketikan aja apa aja ya Nah setelah itu kita bisa Tempel link tadi yang sudah kita Buat Nah Lalu kita simpan Berhubung ini video saya ya Tidak saya promosikan di tab komunitas saya Karena saya Mempromosikan video tab di komunitas Itu kawan-kawan kita yang memang Sedang membutuhkan ya Nah disini saya banyak Setiap hari saya pasti mempromosikan puluhan channel ya Dan saya disini justru Tidak pilih-pilih ya Jangan sampai sahabat semua Ah si Abah Pasti promosikan Enggak Disini saya gak pilih-pilih Yang penting channel tersebut Men-support saya Pasti Saya akan Bantu ya Semoga aja Video-video sahabat semua yang Tadinya sepi Bisa menjadi rame Dan usahakan kita tetap konsisten upload ya Jangan sampai menyerah Di saat video kita sepi Justru kita malah mundur Jangan sampai Tetaplah upload Insya Allah Suatu saat video kita akan Bisa mendapatkan banyak penonton Yang penting kita semua optimis ya Ya Tetap Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh